Intro Mirsa hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu sore di Jakarta mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik. Di Sunter, Jakarta Utara, pohon tumbang menimpa mobil yang melintas sementara di Durensawit, pohon tumbang menimpa sebuah mobil dan sepeda motor. Pohon tumbang akibat angin kencang menimpa sebuah mobil yang sedang melintas di Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pohon berukuran besar menutupi jalan sehingga membutuhkan tiga gergaji mesin untuk memotong batang pohon ini. Akibat tertimpa pohon, mobil taksi online mengalami rusak pada bagian kaca. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka pada peristiwa ini. Angin kencang dan hujan deras yang melanda ibu kota juga menyebabkan petunjuk jalan di Jalan Bule Vartraya nyaris terlepas. Agar tidak menimpa pengguna jalan, petugas langsung memperbaiki rambu-rambu ini. Sementara di Jalan Haji Haman, Pondok Lapa, Duren, Sawit, Jakarta Timur, pohon berjenis petai serong setinggi 8 meter dan berdiameter 60 cm ini tumbang dan menimpa mobil serta sepeda motor yang sedang parkir di bawahnya. Kedua kendaraan ini tidak rusak parah karena hanya tertimpa dahan pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas yang datang memotong dahan pohon secara manual agar mudah menyingkirkannya dari jalanan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Priomanik, AINews, melaporkan. Pemirsa hujan deras di puncak Semeru mengakibatkan banjir lahar hujan kembali menerjang petang kemarin. Getaran amplitude maksimal banjir mencapai 36 mm membuat material banjir meluap hingga ke badan jembatan limpas Gondoru, Solubajang. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jembatan limpas Gondoru, Solubajang, Rabu Petang. Derasnya debit banjir membuat material vulkanik yang terbawah meluap hingga melewati badan jembatan. Data dari pos PGA Semeru mencatat getaran amplitude maksimal banjir mencapai 36 mm yang berlangsung selama 3.600 detik. Ini tadi informasinya jam 1.30 sekitar itu getaran banjir itu 36.00. Untuk membuat akses darurat pihak pemerintah desa Gondoruso mengerahkan alat berat untuk membersihkan material vulkanik yang menutup badan jembatan. Berumajang Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews, laporkan. Sementara itu ratusan buruh kooperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan panjang menggeruduk kantor wali kota Bandar Lampung. Situasi sempat memanas ketika satuan polisi lalu lintas menyuruh mobil pengangkut masa pendemu untuk dipindahkan karena mengganggu arus lalu lintas. Ratusan buruh yang tergabung dalam kooperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan panjang menggeruduk kantor wali kota Bandar Lampung. Mereka menuntut pemerintah kota Bandar Lampung mengakui hasil rapat anggota luar biasa yang menolak kepemimpinan Agus Sujatma dan mengesahkan Deddy Apriyadi selaku ketua TKBM yang baru. Situasi sempat memanas ketika satuan polisi lalu lintas menyuruh mobil pengangkut masa pendemu untuk dipindahkan karena mengganggu arus lalu lintas. Namanya ketua pengurus, ketua pengurus dalam pengelolaan kooperasi ini, dia dalam pengambilan keputusan pengelolaan kooperasi ini selalu merugikan peruangan kooperasi. Meminta kepada kepala dinas kooperasi dan wali kota Bunda Epa agar legalitas kooperasi hasil RALB negara wangsa itu, itu dikasahkan pun. Sementara ketua kooperasi TKBM Agus Sujatma mengklaim berdasarkan surat dari dinas kooperasi dan UMKM kota Bandar Lampung, hasil rapat anggota luar biasa pada 15 Desember tidak sah. Dengan intinya membacakan, membacakan apa keputusan di sekop kooperasi UMKM kota dengan isi yang jelas menyatakan RALB yang kemarin dinyatakan tidak sah. Karena banyak pelanggaran rekanisme daripada aturan anggaran rumah tangan dan unang-unang kooperasi yang ada. Sebelumnya para buruk kooperasi TKBM telah menggelar rapat anggota luar biasa dan menetapkan Deddy Apriadi sebagai ketua terpilih, serta tidak mengakui kepemimpinan Agus Sujatma selaku ketua yang saat ini menjabat. Dari Bandar Lampung-Lampung, Ruslan AS, AINews melaporkan. Sidang pemeriksaan saksi yang menyeret musisi IGD Ari Astina atau jering berlangsung panas. Adam Deni sebagai pelapor dan juga kekasihnya dihadirkan sebagai saksi. Sidang lanjutan jering atas dugaan pengancaman melalui media elektronik kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi Adam Deni selaku pelapor turut dihadirkan. Saksi lainnya yang dihadirkan adalah kekasih Adam Deni, RL Syah. Sugeng Teguh Santoso melontarkan pertanyaan kepada Adam Deni. Sugeng menyinggung upaya mediasi dan merembet pada kabar permintaan uang senilai 15 miliar rupiah sebagai syarat pencabutan laporan. Namun Adam Deni membantah adanya permintaan nominal uang tersebut. Sidangnya berjalan cukup lancar. Saya hanya berharap agar Majelis Saki mempertimbangkan untuk tes poligraf atau alat lay detektor, alat pendeteksi kebohongan. Karena tadi para saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta seperti yang ditanyakan oleh pengacara saya tadi. Jering didakwa melakukan pengancaman yang mengadu unsur kekerasan terhadap Adam Deni. Jering dicerat dengan undang-undang ITE. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan. Ferdinand Hutahayan mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan menderita penyakit khusus. Sementara itu, Roy Suryo menawarkan membawa Ferdinand ke rumah sakit khusus kejiwaan secara gratis. Pengajuan penangguhan penahanan tersangka ujaran kebencian Ferdinand Hutahayan mendapat respon dari mantan Menpora Roy Suryo. Melalui akun Twitternya, mantan rekan sejawat di Partai Demokrat ini menawarkan untuk membawa Ferdinand ke RSK Purinirmala di Yogyakarta secara gratis. Roy mengaku, tawaran berobat agar Ferdinand tidak mengulangi perbuatannya yang membuat kegaduhan di masyarakat. Serap-serap di otaknya itu agak terganggu. Nah, itu memang merupakan salah satu sebab gejala penyakit jiwa. Nah, tapi nanti ada konsekuensinya. Kalau memang ternyata yang bersangkutan itu disebut sakit jiwa, Nah, berarti memang ya sudah, ya dia harus dirawat. Dan kalau dia harus dirawat, saya menawarkan perawatan gratis di Rumah Sakit Khusus Purinirmala di Yogyakarta. Jadi ini tawaran ini bukan yang pertama kalinya dan bukan juga main-main. Ini tawaran serius dari saya, dari lubuk hati yang paling dalam dari saya, untuk bekas sahabat saya, kalau memang dia sakit, ya sudah dirawat. Sebelumnya, kuasa hukum Ferdinand Hutahian berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya karena alasan medis. Kuasa hukum mengaku Ferdinand menderita gangguan kelistrikan syaraf yang disebut sebagai akar masalah dari cuitanya. Akibat cuitanya, Ferdinand dijerat dengan Undang-Undang ITE atas kasus ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media sosial. Penyidik menahan Ferdinand selama 20 hari. Tim Liputan Ainews melaporkan. Mirsa mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patujuh difonis 11 tahun penjara dalam kasus suap penanganan sejumlah perkara korupsi. Robin terbukti menerima suap salah satunya kasus yang menyeret mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin. Robin dan pengacaranya Maskur Hussein terbukti menerima suap dengan jumlah keseluruhan lebih dari 11 biliar rupiah dan 36 ribu dolar Amerika Serikat saat menangani sejumlah kasus korupsi. Di antaranya ketika KPK menangani kasus korupsi wali kota Tanjung Balai, serta kasus suap dana alokasi khusus Lampung Tengah yang menyeret nama mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsuddin. Atas perbuatannya, Robin dicatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Majelis Hakim juga menolak permohonan Robin untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dengan pebengak hukum, penegak maksud kami, atau justice kolaborator. Menanggapi putusan ini, Robin mengaku kecewa dan akan mempertimbangkan pengajuan banding. Tapi saya sangat kecewa, kenapa permohonan justice kolaborator saya ditolak dengan alasan tidak relevan. Padahal yang bersangkutan itu ya Bu Lili itu duluan berhubungan sama Sarial. Apa tidak relevannya? Saya usulkan pengacara Mas Kerusen, apa bedanya dengan dia usulkan pengacara Arif Aceh? Sama kok, tidak relevannya di mana? Tapi tidak apa-apa, saya dan tim kuasa hukum dan keluarga kami menerima. Kemudian kami tadi, seperti rekan-rekan semua tahu, kami minta waktu untuk pikir-pikir atas hasil putusan ini. Apakah kami nanti akan mengajukan banding atau tidak. Penerapan karantina wilayah atau micro lockdown di Kelurahan Kerukut, Taman Sari, Jakarta Barat diperluas. Saat ini total ada 52 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Tercatat ada dua tambahan kasus baru positif COVID-19 di Kelurahan Kerukut, Jakarta Barat. Area micro lockdown pun diperluas, yang sebelumnya hanya 4 RT, kini menjadi 14 RT. Micro lockdown diterapkan selama dua pekan. Untuk mengurangi resiko penularan, petugas melakukan penyemprotan desinfektan, warga juga diminta menjalani protokol kesehatan secara ketat dan segera mendapat vaksin booster COVID-19. Sebelumnya seorang warga kerukut dinyatakan suspek terpapar varian Omikron usai pulang berlibur dari pantai Anyer Provinsi Banten dan puncak Provinsi Bogor. Ini kita sudah jalani selama satu minggu, kita penetapan zona merah yang awalnya di 4 RT, sudah ditetapkan dari hari Kamis. Tracing sudah beberapa kali dilakukan, ini merupakan tracing selanjutnya, tapi ada strategi-strategi baru yang nanti akan dijalankan pada dimulai hari ini. Tracing terhadap warga terus dilakukan guna mendeteksi kemungkinan pertambahan jumlah warga yang positif COVID-19. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Wildan Aulia, Ainyus melaporkan. Pemirsa jumlah pasien positif kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak, apalagi sejak meraja lelanya penyebaran mutasi COVID-19 varian Omikron. Keterisian tempat tidur di RSDC Wismatret Kemayoran, Jakarta pun berada di angka yang mengkhawatirkan yakni 58,78 persen. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Berdasarkan data terakhir, penambahan jumlah pasien terpapar COVID-19 sebanyak 185 orang. Namun dari jumlah tersebut tidak ada yang terjangkit varian Omikron. Lebih dari 2.000 pasien kini tengah menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. 91 persen diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Untuk Wisma Atlet Rumah Sakit di RSDC Wisma Atlet Kemayoran pada saat ini guniannya ada 2.160 persen. Jadi bornya itu ada 58,78 persen. 90 persen pasien yang dirawat di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran ini adalah dari pelaku perjalanan luar negeri. Sementara itu sebanyak 130 pasien COVID-19 varian Omikron kini masih menjalani perawatan. Sejarah keseluruhan jumlah pasien Omikron yang mendapatkan penanganan di RSDC Wisma Atlet pasca meledaknya varian Omikron sebanyak 327 pasien. Dengan rincian 197 diantaranya telah sembuh. Omikron total yang sudah kita rawat itu ada 327. Untuk hari ini pasien yang dikonfirmasi Omikron masih 0 dan pasien yang pulang dengan Omikron hari ini ada 25. Jadi total pasien yang sudah pulang dan dinyatakan sembuh selama dirawat di Wisma Atlet ini ada 197 pasien. Pihak pengelola pun telah menyiapkan langkah antisipasi puncak kasus COVID-19 varian Omikron yang diprediksi akan terjadi pada Februari 2022. Masyarakat diminta tetap waspada, tetap di rumah dan disiplin protokol kesehatan mengingat ancaman virus COVID-19 yang makin nyata di depan mata. Vaksin dosis ketiga atau vaksin booster mulai digelar serentak pada Rabu kemarin. Pemerintah menyatakan 130 juta dosis vaksin booster sudah siap. Puskesmas Keramat Jati menjadi salah satu lokasi di Jakarta yang menggelar vaksinasi dosis ketiga. Masyarakat antusias untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga termasuk lansia. Sejumlah persyaratan untuk mendapatkan dosis ketiga diantaranya dengan menunjukkan e-ticket. E-ticket artinya penerima vaksin telah menyelesaikan dua dosis vaksin dan telah melalui interval enam bulan. Yang sekarang pun kan dosis satu dan kedua kalau memang waktunya belum kan gak kebuka di sistem. Jadi tidak bisa di input. Kemudian usia juga kan kalau misalnya waktu awal kan usianya 18 ke atas. 18 tahun kurang sehari gak bisa juga di input. Jadi memang Alhamdulillah ya mudah-mudahan sistemnya juga ikut mengunci, memfilter gitu. Jadi seperti itu. Nah sampai saat ini memang yang terbanyak lansia nih. Berarti e-ticket tiganya mereka betul-betul udah ready Alhamdulillah. Jadi ansiakan kita paling khawatir ya kalau untuk tertular. Sementara itu berharap target vaksinasi secara menyeluruh bisa direalisasikan untuk menekan angka COVID-19 khususnya Omikron. Pemerintah pun menjamin ketersediaan vaksin dosis ketiga. Saya kira contoh-contoh yang baik sehingga kemungkinan orang tertukar, tidak vaksin tertukar itu bisa dimitigasi di sini. Jadi saya kira ini jadi contoh justru yang bagus. Di RPTRA Gondang Diamanteng, Jakarta Pusat, petugas memprioritaskan dosis vaksin untuk lansia di atas 60 tahun serta peserta dengan imunokompromis atau sistem imun yang terkontrol oleh tenaga kesehatan. Masyarakat yang mendapatkan dosis utama Sinovac nantinya akan mendapatkan vaksin Pfizer dan AstraZeneca sebagai boosternya. Sedangkan dosis utama AstraZeneca akan mendapatkan booster Moderna. Di Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Mentara itu, 29 kabupaten dan kota di Jawa Timur serentak menggelar vaksin booster pertama. Dan vaksin kedua untuk anak-anak juga terus digalakkan. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster di Provinsi Jawa Timur berlangsung serentak di 29 kabupaten dan kota. Salah satunya di Gedung Dinas Ketenaga Kerjaan Jalan Dukuh Menanggal, Surabaya. Kali ini sebanyak 100 warga lanjut usia menerima vaksin booster. Vaksinasi dibuka langsung Gubernur Jawa Timur Kofi Faindar Parawansa. Vaksin booster di Situarjo, di Gersik, di Lamongan, dan Surabaya. Kemudian kenapa Pemprov melakukan kick-off di kantor Dinas Ketenaga Kerjaan? Karena sekalian kita apel dan upacara bulan K3. Selain lansia, kedepannya vaksin booster juga diberikan pada orang dewasa dan anak-anak. Saat ini ketersediaan vaksin di Jawa Timur masih aman dan menunggu proses pendistribusian dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, INews, melaporkan. Seiring dimulainya vaksinasi booster di Jawa Timur, Satgas COVID Situarjo kini mulai melakukan vaksinasi anak dosis kedua bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di sejumlah sekolah. Ratusan anak di Situarjo ini menjalani vaksin dosis kedua setelah pelaksanaan vaksin dosis pertama dinyatakan aman dan tidak berdampak. Vaksin yang digunakan yakni vaksin Sinovac. Saat ini vaksin anak di Situarjo sudah mencapai capaian 45 persen atau lebih dari 85 ribu anak tervaksin. Sekarang vaksin kedua ya, sudah disuntik? Sudah. Sakit gak? Enggak, enak. Terus harapannya gimana nih sekarang? Semoga lebih sehat. Melalui percepatan vaksinasi, khususnya vaksinasi anak ini, diharapkan bisa mempertebal dan menambah imun anak sehingga mencegah penyebaran virus COVID-19, khususnya varian baru jenis Omikron. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramunum Putra, INews melaporkan. Pemirsa, warga ternampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Trauma pasca gempa yang berpotensi tsunami beberapa waktu lalu membuat warga masih belum dapat beraktifitas seperti biasa. Pasca gempa yang berpotensi tsunami, warga di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur masih bertahan di ketinggian. Pasalnya, kekhawatiran terjadinya gempa sesulat dan tsunami masih dirasakan warga. Meringankan beban warga, Partai Perindo kembali memberikan bantuan. Kali ini bantuan disalurkan untuk warga di tiga desa, di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Partai Perindo yang sudah memberikan bantuan untuk kami semua pada sore hari ini. Dalam bentuk beras, susu, serimi, gula pasir, dan selimut. Karena ini adalah bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami akan terus berada bersama masyarakat karena Partai Perindo peduli. Selain di Larantuka, Partai Perindo juga memberikan bantuan untuk warga di Kelimutu, di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan Ainews melaporkan.